Intro Halo semuanya, selamat datang ke channel Autodriver Hyundai IONIQ 5 Mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia Akhirnya diperkenalkan ke publik, inilah sosoknya Dan walaupun harga jualnya belum disebut oleh Hyundai pada saat kami melakukan syuting ini Tapi dalam waktu dekat akan resmi dan ini langsung bisa Anda beli Ini adalah mobil yang berbeda dibandingkan Kona Electric Mobil elektrik yang salah satu yang pertama yang dijual oleh Hyundai di Indonesia Karena IONIQ 5 ini dari nol dia tidak mengambil basis dari mobil lain Tapi benar-benar basis yang dibuat untuk mobil listrik Nah, dengan basis yang memang dihususkan untuk mobil listrik Artinya mobil ini akan sangat efisien dalam desain dan akomodasi ruangnya Karena memang semuanya sudah dibuat untuk mengakomodir baterai dan motor listrik Tidak lagi dibuat untuk mengakomodir tangki bensin, mesin pembakaran dalam Jadi ini benar-benar mobil yang dibangun dari nol untuk sebuah elektrik car Dan sekarang kita lihat dulu, ada berapa varian Jadi ada 4 varian total dari IONIQ 5 di Indonesia Secara umum ada 2 varian baterai, yaitu yang Standard Range dan Long Range Standard Range itu menggunakan baterai 58 kWh Dengan tenaga 170 PS dan torsi 350 Nm Sedangkan versi yang Long Range memiliki baterai 72,6 kWh Dengan tenaga 217 PS dan torsi 350 Nm Yang tenaga serta torsi itu disalurkan ke 2 roda belakang Karena motornya memang ada di belakang Jadi ini adalah sebuah mobil rear wheel drive Sebenarnya di luar negeri ada yang versi all wheel drive-nya Tapi tidak dimasukkan ke Indonesia Nah dari 2 varian baterai itu, masing-masing varian baterai itu memiliki 2 varian kemewahan Yaitu Prime dan Signature Dan yang ini adalah yang tipe tertinggi Jadi ini adalah Hyundai IONIQ 5 Long Range Signature Dan ini ditandai dengan velg yang sangat besar 20 inci Kalau yang Prime itu hanya 19 inci Dan baterai itu semua diletakkan di bagian bawah Nah sekarang kita lihat desainnya dulu Desain mobil ini mengagumkan Ini bagaikan mobil konsep yang langsung terus dijual ke umum Anda bisa lihat ini lampunya Bentuknya ini seperti piksel Dalamnya Kemudian ini bumpernya Ini kalau malem Kalau lampu dinyalakan ini bisa membentuk garis-garis nyala lampu yang keren dan futuristis Serta warnanya Dan warnanya ini yang spesial Karena ini adalah warna yang sebenarnya Hyundai menyebutnya sebagai gold matte Artinya emas yang doff Tapi ini sebenarnya lebih ke silver-silveran Dan warna doff ini mungkin untuk pertama kalinya ditawarkan oleh sebuah mobil yang dirakit di Indonesia Tapi selain doff ini juga ada warna lain seperti silver, glossy, hitam, dan abu-abu Tapi warna-warna yang cerah seperti merah atau biru tidak ada Nah ini kita lihat lagi bentuk bodinya Ini patahan-patahan garisnya Ini benar-benar sangat futuristis potongan-potongan bodinya Dan ini yang menarik Handle pintu ini rata Tapi karena dia keyless smart key ketika kita pencet tombolnya seperti ini Dan ada kuncinya di kita Dia akan membuka seperti ini dan kita tinggal buka pintunya Pintunya Keren sekali Dan oh iya ada satu lagi di bagian depan Ini ada Flap Yang dia bisa terbuka kalau mobil itu membutuhkan pendinginan Tapi kalau dia tidak membutuhkan pendinginan dia akan menutup untuk memperbaiki aerodinamika Sekarang yang tidak kalah keren belakangnya Nah Anda bisa lihat Nyalanya keren sekali Pixel-pixel seperti ini Dan kalau saya injak rem Nah dia Seperti itu Kita juga bisa membuka bagasi Dengan berbagai cara Bisa dengan Tuas di sini Bagasinya sudah elektrik Dan ini lega sekali Dan bangku tengah juga masih bisa dilipat Dan di bawah sini juga ada sejumlah peranti pengecarsan Nah pengecarsnya sendiri Itu di sini Nah untuk pengecarsnya di sini Kita tinggal unlock mobilnya dan kita pencet seperti ini Dia akan terbuka Nah ini dia bisa pengecarsan yang menggunakan AC atau DC Bahkan untuk yang ultra fast charging Dia bisa mengisi dari 0 sampai 80% hanya dalam 18 menit Nah uniknya Port charging ini bukan hanya untuk mengisi listrik ke mobil Tapi juga dia ada aksesoris yang namanya V2L Vehicle to Load Jadi kita masukkan ke sini Dan dia ada soket listrik seperti listrik di rumah Dan itu bisa mensupply listrik Jadi misalnya Anda mau camping Atau rumah Anda mati listrik Mobil ini bisa mensupply listrik ke rumah Anda Sampai 3600 Watt Bisa disupply oleh mobil ini Dan untuk menutupnya tinggal Seperti ini Nah ini ya konfigurasi bukaan pintunya Tadi sudah saya matikan mesinnya Dan kuncinya sudah ada di saya Jadi kalau kita mau ngunci tinggal Seperti ini Kalau mau buka tinggal Seperti ini Bahkan kalau kuncinya kita kantongin Kita lagi bawa barang bawaan banyak Ada fitur smart tailgate juga Jadi kita tinggal mendekat ke bagasi Bagasinya bisa membuka otomatis Tanpa perlu kita mengayunkan kaki atau apapun Nah sekarang kita lihat bannya Ini untuk tipe yang long range Yang signature mendapatkan ban 20 inci Dan ini bannya Ban khusus EV Michelin Pilot Sport EV Yang di Indonesia aja Ini saya gak tau ini jualnya dimana Jadi ini ban yang khusus untuk elektrik vehicle Dan kalau untuk yang prime Itu menggunakan 19 inci Kalau yang signature menggunakan 20 inci Nah sekarang kita lihat yang ada di balik kap mesin Nah ini dia Kalau anda berpikir bahwa ini mesinnya Bukan Ini adalah frang Frang itu front trunk Jadi bagasi depan ini masih ada ruangan yang bisa anda pakai untuk barang-barang Ya agak anget sih disini Tapi it's oke Anda bisa meletakkan barang-barang Dan tidak akan sepanas di kap mesin mobil biasa Karena ya tidak ada mesin listriknya Nah ini jadi Seperti ini aja Paling cairan-cairan yang bisa kita isi yang ada disini Kemudian untuk range nya Untuk yang tipe standard range Itu range nya di kisaran 380an kilometer Sedangkan untuk yang long range Tergantung tipe yang mana Kalau tipe yang signature Dengan ban 20 inci seperti ini Itu range nya 450an kilometer sekali charge Tapi kalau anda pilih yang varian prime Yang velg nya 19 inci Dia range nya bahkan bisa sampai 481 kilometer Dan dari pengalaman pribadi saya Menggunakan Hyundai Kona Electric Range yang diklaim oleh Hyundai Itu gak pernah bohong Bahkan saya mendapatkan lebih dari yang diklaim oleh Hyundai Tapi saya belum tahu persisnya yang ini berapa Kita harus mengetes dalam jangka yang panjang Nah disini juga ada kamera Dan dibalik sini juga ada radar Karena Hyundai IONIQ 5 ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang lengkap Jadi bukan hanya bisa menghindari tabrakan depan Tabrakan belakang Tapi dia juga dilengkapi dengan adaptive cruise control Dan lane keep assist Jadi mobil ini juga sudah semi autonomous Sekarang kita ke bagian depannya Kita lihat bagian belakangnya dulu Wah ini bagian belakangnya Lega sekali Lihat ini Saya tingginya 177 cm Dan ini posisi berkendara saya Ini masih Lega Dan ini joknya Juga bisa maju mundur Maju mundurnya elektrik Kalau Anda ingin memperbesar bagasi Anda tinggal majukan Kalau Anda ingin memperbesar Kelegaan kaki Anda tinggal mundurkan Ini posisi paling mundurnya Sangat-sangat lega Dan joknya ini yang istimewa Juga bisa Racklining Walaupun rackliningnya manual Tapi ini rackliningnya cukup Reba Dan disini ada panoramic roof yang Besar Dan walaupun ada panoramic roof Tapi ini headroom saya juga masih Besar Kemudian ada tirai disini Untuk menambah privacy Dan material juga ini material empuk Yang berkualitas Ventilasi AC Tidak diletakkan di konsol tengah Tapi diletakkan di pilar B Seperti ini Jadi terkesan mahal Dan eksklusif Sementara disini ada dua buah USB slot Ambient slide Di speaker juga ini Sampai bagian belakang ya Tapi sayangnya Kenapa Atapnya warna putih ya Ini gampang kotor gitu ya Kenapa gak hitam aja Biar senada dengan Mobilnya Tapi ini adalah tempat yang nyaman Dan Lebih lega dari Ioniq Lebih lega dari Kona Electric Definitely Ini adalah tempat yang Sangat nyaman Berada di Belakang Dan Anda juga punya Armrest yang Proper Tingginya Wah nyaman sekali di Belakang ini Dan layak Untuk menggunakan driver pun Layak Anda bisa duduk di belakang Dengan sangat Nyaman Sekarang kita duduk Ke Depan Haha Di depannya keren banget Oh iya Ada yang hampir terlupa Disini ada Socket Dan disini Socket Listrik 250 volt Dan dia bisa 16 Amper Artinya Dia juga bisa 3600 watt Memberikan listrik Dari Socket Di dalam sini Kalau misalnya Anda gak mau ngambil listrik Dari luar Anda bisa ngambil listrik Dari bawah sini Ini dalamnya Dua buah Digital display Yang Besar Kemudian ini Kalau kita matikan Ini bener-bener Nah ini Ini gelap semua Ini panel juga gelap Disetir juga gelap Jadi bener-bener Kelihatan simple Dan futuristis Tapi begitu kita nyalakan Barulah Lampu-lampunya ini Nyala semua Jadi Tombol-tombol di mobil ini Itu paduan antara Tombol fisik Ini untuk tuning radio Untuk volume juga Tombol fisik Untuk AC Semuanya panel sentuh Yang mana ini keren Buat dilihat Tapi agak Merepotkan Dipakai Karena kita harus melihat Kita mencet kemana Dan Untuk yang di Setir ini Seperti tuas Sentuh Tapi sebenarnya Ini ditekan Ada tekanan Mekanikal Disini Kemudian ada Drive mode Disini drive mode Ada echo Normal dan sport Dan itu juga akan Mengubah tampilan Dari instrumennya Dan disini Layar Entertainmentnya Ini sangat responsif Dan dia sudah Dilengkapi dengan Fitur Apple CarPlay Dan Android Auto Kemudian Memory seat configuration Jadi setiap kursi ini Punya pengaturan Sendiri-sendiri Bahkan untuk kursi driver Itu ada dua Memory Tapi Di mobil ini Anda bisa mengatur Kursi depan Kursi belakang Secara elektrik Dan itu bisa disimpan Jadi kalau mode 1 Misalnya mode 1 Normal seperti ini Anda bisa bikin mode 2 Ini untuk Relax mode Jadi disini ada Relax position Ini kalau kita pencet Seperti ini Dia akan ke relax position Nah ini Relax positionnya Dan dia ada Sendaran kakinya Bayangin Dan ini relax sekali Duduk seperti ini Jadi kalau Anda Lagi santai Lagi berhenti Anda bisa relax position Seperti ini Oh Serasa duduk Di S-Class ini Tapi tentunya Kalau pengemudi Tidak bisa sambil nyetir ya Tapi kalau penumpang Ini bisa relax mode Enak sekali Dan relax mode Ini bisa Ini ya Bisa diatur Dari tombol Di sini Jadi ada tombol Yang bisa dipakai Untuk relax mode Seperti ini Nah ini kita balikin Lagi semuanya Cuman anehnya Ada 3 tombol Di bangku ini Biasanya kalau di mobil Seperti Toyota Alphard Camry Ini untuk memajukan Bangku depan Atau merecliningkan Tapi ini tidak Dua Tombol paling bawah ini Justru untuk mengatur Jok belakang Kiri dan Kanan Sedangkan yang atas Hanya untuk relaxation mode Jadi kalau Anda mau majukan Ya tetap harus Seperti ini Anda majuin Oke kita balik lagi Kita lihat posisi berkendaranya Ini pengaturannya Tilt dan teleskopik Jadi Pengaturannya juga cukup luas Jadi posisi berkendaranya Ergonomis Dan yang menarik Tidak ada lagi logo Hyundai Di sini Tapi ada hanya titik 4 Ini artinya apa Ini kalau di kode Morse Artinya huruf H Titik 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 Itu huruf H Jadi ini simple sekali Bahkan mungkin Dengar-dengar di masa depan Hyundai dan Ioniq itu Akan dipisahkan Mereknya Tapi gak tau ya Itu akan terjadi apa Mungkin saja nanti Kalau misalnya benar-benar jadi Ioniq Tidak ada Hyundai nya lagi Mungkin aja Logonya titik seperti ini Who knows Nah Kita balik lagi ke Di sini materialnya bagusnya Material empuk Semua empuk Empuk Kemudian di sini Tidak ada channel sama sekali Karena seperti saya bilang Mobil ini dibuat Dari nol Untuk sebuah mobil listrik Jadi Benar-benar lega Di sini Tidak ada Hambatan sama sekali Bahkan ini juga bisa Di maju mundurkan Konsol tengahnya Dan memudahkan Anda Untuk berpindah Atau Kalau di kanan sempit Anda bisa keluar dari Kiri Dan di sini ada penyimpanan yang besar Di sini ada 2 buah USB slot Cuman anehnya Tidak ada USB sih Ada 5 buah USB slot Semuanya USB type A Yang biasa Tapi di sini ada wire charging juga Dan di sini juga ada Laci penyimpanan yang unik di sini Lacinya tidak membuka ke bawah Tapi ke belakang Seperti Laci di Rumah Nah kemudian Di sini Ada pemanas kursi Ada pendingin kursi Nah pemanas kursinya Tidak diletakkan tombol fisik di luar Jadi Diletakkan di Dalam menunya sini Karena memang Hyundai berusaha Mengurangi tombol-tombol Ada di Luar Supaya lebih simple Dan lebih Futuristis Transmisi di mana Tidak ada transmisi di sini Transmisi di sebelah kanan Emang agak aneh Memakainya Tapi ini model Putar Seperti ini Kemudian yang di sini Yang ini bukan speaker nih Yang di kanan Ini adalah Area yang dilengkapi Dengan magnet Menurut Hyundai ini Bisa untuk nempelin Notes Atau nempelin foto Cuman Siapa Yang Maka ini Ini sebenarnya fitur yang saya juga bingung Kegunaannya untuk Apa ada magnet di sini Paling yang bisa nempel di sini ya Magnet untuk Lemari S Tapi buat apa juga ditempel di mobil Tapi anyway ini Ada di Mobil ini Chart lock juga Ini sangat menarik ya Jadi kalau Anda bawa anak di belakang Chart lock ini bisa dioperasikan Dengan satu tombol Secara Mudah Di sini Kemudian Pedal gas dan rem Ini juga unik Ada tombol Plus Ada apa Ada Tandanya plus dan minus Plus itu untuk gas Minus itu untuk Rem Di sini ada pedal shift Seperti biasa Pedal shift nya itu Bukan untuk memindahkan gigi Karena ini mobil elektrik Jadi tidak ada Transmisi Tapi ini lebih untuk Menentukan level of Regenerative braking nya Jadi Anda bisa tanpa Regenerative braking sama sekali Atau kalau Anda ingin Mengambil energi kinetik Untuk disimpan ke listrik Anda bisa set regenerative braking nya yang lebih keras Bahkan kalau Anda Setel posisi yang paling Besar Regenerative nya Dia bahkan bisa menghentikan mobil Tanpa perlu Anda Menginjak Rem sama sekali Rem parkir sudah pasti elektrik Dilengkapi dengan auto hold juga Dan secara keseluruhan Mobil ini Simple di dalamnya Simple tapi berkelas dan Modern serta banyak sekali Yang bisa Anda Mainkan di Entertainment Sistemnya ini Well bisa dibilang Hyundai IONIQ 5 ini adalah Salah satu mobil baru yang paling menarik Di tanah air Full elektrik Dirakit di Indonesia Ruang dalamnya lega Tenaganya besar Kenyamanannya sangat baik Menawarkan warna yang doff Jadi ini adalah Mobil yang Sangat menarik Untuk dilihat Sayangnya memang belum ada harganya Tapi Dari info terpercaya yang kami dengar Harga tipe termahal Akan berada di kisaran 800 juta rupiah Yang mana itu adalah Harga yang sangat memukau Untuk sebuah mobil listrik Dengan range hampir 500 km Dan dengan kelengkapan Serta kelegaan yang Sangat baik Tinggal satu tes lagi Yaitu kami mencoba mobil ini Dalam jarak jauh Jangka panjang Supaya kami bisa lebih tahu Bagaimana impresinya Apa saja kelebihan Dan kelemahannya Saat dipakai di Jalan yang Jauh Dan itu nanti akan kami lakukan Setelah kami mendapatkan Unit test dari IONIQ 5 ini Jadi Begitu saja video First impression Dan first drive Sedikit dari mobil ini Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Autodriver Jika anda belum Main-main ke website kami Di www.autodriver.com Serta download aplikasi kami Autodriver Serta jangan lupa Kalau anda menyaksikan ini Sebelum 10 April 2022 Silahkan anda bisa melihat Langsung mobil ini Di Ajang Indonesia International Motor Show Alias IMS 2022 Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton 속 mainkan sub indo by broth3rmax